Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sakuti Rianti NIM 20 07 606 Dari program studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia Saat ini Saya akan membahas mengenai hal seputar penguapan atau evaporasi Penguapan atau evaporasi Adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair Dengan spontan menjadi gas Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi Evaporation Evaporation terjadi ketika tingkat penguapan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelembaban Ketika tingkat penguapan dan tingkat kelembaban sama, maka akan terjadi kejenuhan Tingkat kelembaban yang ada di udara biasanya berada pada 100% selama saturasi Kondensasi yang merupakan kebalikan dari penguapan Terjadi saat jumlah udara jenuh didinginkan di luar titik embun Titik embun mengacu pada suhu di mana udara didinginkan di bawah tekanan terus menerus sehingga menjadi air jenuh sepenuhnya Faktanya, panas menguap dari atmosfer Ini menjelaskan efek pendinginan dari penguapan air dari kulit pada tubuh manusia Evaporasi secara umum dibagi menjadi 3 jenis Yaitu, yang pertama adalah Submerged Combustion Evaporation Adalah salah satu bentuk penguapan yang terjadi apabila dipanaskan oleh api yang menyala di bawah permukaan air Di mana gas yang panas akan terlepas melewati cairan tersebut Lalu yang kedua, ada Evaporation Emelchly Fired Merupakan salah satu bentuk penguapan yang terjadi apabila ada penggapayan langsung Di mana api tersebut akan mendidihkan cairan yang merambat melalui dinding besi atau permukaan yang dipanaskan Dan yang ketiga, yaitu Steam Hydroid Evaporation Adalah bentuk penguapan yang terjadi apabila ada panas stereo Dengan uap yang terkondensasi akan menjadi sumber panas Uap mengembun di satu sisi permukaan pemanas dan juga dipindahkan melalui dinding kecairan mendidih Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa penguapan Di antaranya adalah Satu, radiasi matahari Pada setiap peristiwa, perubahan wujud dia tentunya memerlukan panas laten Yang berasal dari sinar matahari dan juga dari tanah Radiasi matahari adalah sumber utama panas yang dapat mempengaruhi jumlah penguapan di atas permukaan bumi Namun hal ini sangat bergantung pada letak garis lintangnya dan juga musim Yang kedua, Temperatur Suhu udara pada permukaan penguapan sangat mempengaruhi laju penguapan Semakin tinggi suhu udara, maka semakin tinggi pula udara dapat menyerap uap air Semakin tinggi suhu udara yang ada, maka akan semakin tinggi pula energi kinetik molekul air Sehingga lebih banyak molekul air bergerak dalam bentuk uap air ke lapisan udara di atasnya Oleh karena itu, di daerah dengan iklim provis, jumlah penguapan lebih tinggi daripada di daerah yang memiliki iklim putub atau iklim dingin Untuk fluktasi harian dan bulanan suhu udara yang ada di Indonesia relatif rendah Yang ketiga, Kelembaban Udara Pada saat evaporasi terjadi, tekanan udara yang ada di lapisan udara tepatnya berada di atas permukaan air Lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di permukaan air Adanya perbedaan tekanan udara tersebutlah yang menyebabkan penguapan terjadi Ketika evaporasi terjadi, uap air bergabung dengan udara di atas permukaan air Hal inilah yang menyebabkan udara memiliki kandungan uap air Yang keempat, Kecepatan Angin Terjadinya evaporasi menyebabkan udara yang ada di atas permukaan air menjadi lebih lembab Sampai akhirnya udara menjadi jenuh terhadap uap air dan proses evaporasi pun terhenti Agar proses penguapan dapat terus berlanjut, lapisan udara jenuh harus digantikan oleh udara kering Peristiwa pertukaran tersebut dapat terjadi jika terdapat angin Maka dari itu, kecepatan angin menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penguapan Penguapan lebih besar jika terjadi di daerah terbuka serta memiliki banyak angin Dibandingkan dengan wilayah yang dilindungi dan di udara yang tenang Pengukuran air yang hilang melalui penguapan perlu diukur untuk mengetahui keadaan kesetimbangan air Antara yang didapat melalui curah hujan dan air yang hilang melalui evaporasi Evaporimeter panci terbuka digunakan untuk mengukur evaporasi Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi Pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain sebagainya Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan Di antaranya adalah 1. Panci bundar besar Terbuat dari besi yang dilapisi bahan antikarat Panci ini mempunyai diameter 122 cm dan tingginya 25,4 cm 2. Hop gauge Suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci Hop gauge mempunyai bermacam-macam bentuk Sehingga cara pembacaannya berlainan Untuk lingis kasela Terdiri dari sebuah batang yang berskala Dan sebuah sekrup yang berada pada batang tersebut Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci Sekrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm Hop gauge buatan Perancis mempunyai mikrometer yang dibagi menjadi 20 bagian Dalam satu bagian menyatakan perubahan tinggi jarum 0,1 mm Berarti untuk satu putaran penuh perubahan tinggi jarum sebanyak 2 mm 3. Steel well Bejana terbuat dari logam atau peningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki Pada tiap kaki terdapat skrup untuk mengatur kedudukan bejana agar letaknya horizontal Pada dasar bejana terdapat sebuah lubang Sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci Bejana digunakan selain untuk tempat meletakkan hop gauge Juga membuat permukaan air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan pada panci Sehingga penyetelan ujung jarum dapat lebih mudah dilakukan 4. Thermometer air dan termometer maksimum minimum Thermometer air merupakan jenis termometer biasa yang dipasang tegak dengan menggunakan clamp Tetap bola termometer di bawah permukaan air Dengan demikian, suhu air dapat diketahui hanya pada waktu dilakukan pembacaan Floating maksimum dan minimum termometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi dalam 24 jam Pada umumnya, alat ini terdiri dari sebuah pipa gelas yang berbentuk huruf U dengan 2 buah bola pada kedua ujungnya Thermometer dipasang pada rangka baja non-magnetis yang terapung sedikit di bawah permukaan air oleh pelampung aluminium Kedua bola termometer dilindungi terhadap radiasi Indeks dibuat dari gelas dengan sumber besi dan mempunyai pegas sehingga dapat dipengaruhi gaya magnet Suhu maksimum ditunjukkan oleh kanan indeks dalam tabung atas Sedangkan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah Magnet basang digunakan untuk menyetel kedudukan indeks setelah suhu dibaca 5. Cup counter animometer Alat ini dipasang sebelah selatan dekat pusat panci Dengan mangkok-mangkoknya sedikit lebih tinggi Terutama sekali digunakan untuk mengukur banyaknya angin selama 24 jam 6. Pondasi atau alas Dibuat dari kayu dicat sehingga tahan terhadap cuaca dan rayap Bagian atas kayu dicat putih untuk mengurangi penyerapan radiasi sinar matahari 7. Penakar hujan biasa Untuk memperoleh data curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari hujan Penakar hujan dipasang lebih 2 meter dari evavorimeter Sekian pembahasan dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh